Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Fet, hari ini kita akan mempelajari Regio Kruris dan Pedis Baik, seperti biasa kita akan menguangkan kulit terlebih dahulu Kemudian kita akan mempelajari Regio Kruris dan juga Regio Pedis Nah sebelum mempelajari muskulus serta bagian-bagian yang lain Maka kita akan mempelajari orientasi terlebih dahulu Di bagian kranial, disini kita akan mendapati Ospotella sebagai penanda bagian kranial Ospotella sebagai penanda bagian kranial Sedangkan untuk bagian kaudal, kita akan menemukan dukan penonjolan yang disebut sebagai tuber kalkis Dari Oskalcaneus sebagai penanda bagian kaudal Kemudian untuk bagian bawah, disini disebut sebagai Osa Digiti sebagai penanda bagian distal Seperti itu Nah kemudian selanjutnya kita akan mempelajari muskulus-muskulus yang berada di Regio Kruris terlebih dahulu Tepatnya adalah Kruris bagian lateral Nah kemudian di bagian depan, paling kranial Kita akan menemukan muskulus yang kecil yang disebut sebagai Muskulus Tibialis Kranialis Muskulus Tibialis Kranialis yang terletak paling kranial Nah kemudian di kaudal daripada muskulus Tibialis Kranialis Kita akan menemukan muskulus yang lebar yang disebut sebagai Muskulus Peroneus Tertius Muskulus Peroneus Tertius Dimana muskulus Peroneus Tertius ini dapat kita kuatkan Sehingga kita menemukan muskulus yang letaknya ada di profundanya Yang disebut sebagai Muskulus Extensor Digitorum Longum Muskulus Extensor Digitorum Longum Kemudian kita tutup kembali Maka di kaudalnya kita akan menemukan muskulus yang berbentuk seperti segitiga Atau seperti layang-layang Yang disebut sebagai Muskulus Peroneus Longus Muskulus Peroneus Longus Kemudian di kaudal daripada Muskulus Peroneus Longus Kita akan menemukan dua muskulus Yang pertama, yang lebih kranial disebut sebagai Muskulus Extensor Digitorum Lateralis Muskulus Extensor Digitorum Lateralis Sedangkan yang lebih kaudal disebut sebagai Muskulus Flexor Digitorum Lateralis Muskulus Flexor Digitorum Lateralis Nah kemudian kita akan menemukan muskulus kecil yang paling bagian kaudal Di sini, yang disebut sebagai Muskulus Tibialis Kaudalis Muskulus Tibialis Kaudalis Nah kemudian kebelakang lagi, kita akan menemukan muskulus yang berdaging dan juga paling lebar Yang disebut sebagai Muskulus Gastrocnemius Kaput Lateral Muskulus Gastrocnemius Kaput Lateral Dimana muskulus Gastrocnemius ini kita akan kuatkan Dan kita akan mendapatkan dua muskulus Muskulus pertama yang dia seratnya adalah miring atau oblik disebut sebagai Muskulus Soleus Sedangkan di bawah dari muskulus soleus Ini kita mendapati muskulus yang disebut sebagai Muskulus Flexor Digitorum Supervisialis Muskulus Flexor Digitorum Supervisialis Begitu adalah muskulus-muskulus yang ada di daerah lateral Selanjutnya, kita akan mempelajari muskulus-muskulus yang ada di bagian medial Nah di bagian medial ini kita ditandai dengan adanya Ostebia yang sangat jelas Terlihat, nah ini adalah penanda bagian medial Adalah Ostebia yang terlihat dengan jelas Kemudian kita membahas lagi muskulus-muskulusnya Di sini bagian kranial, kita bisa melihat adanya Ospatela Sehingga kita akan menemukan muskulus tadi yang terlihat dari lateral dan paling depan Yaitu adalah muskulus tibialis kranialis Sedangkan di belakangnya kita akan menemukan muskulus yang tadi juga terlihat di lateral Yaitu adalah muskulus yang disebut sebagai muskulus peroneus tertius Dimana muskulus peroneus tertius ini kita buka Dan kita akan menemukan muskulus yang terletak di bawahnya Atau di profundanya yang disebut sebagai muskulus extensor digitorum longum Seperti itu Nah kemudian muskulus yang melekat pada Ostebia Yang paling kaudal disebut sebagai muskulus popliteus Sedangkan di belakang lagi pada muskulus popliteus Kita akan menemukan satu muskulus lagi Yang disebut sebagai muskulus flexor digitorum longum Muskulus flexor digitorum longum Seperti itu Nah kemudian ke belakang lagi kita akan menemukan muskulus yang tadi lebar Yang disebut sebagai muskulus gastrocnemius caput medial Muskulus gastrocnemius caput medial Dimana? Sama Jika kita buka maka kita akan menemukan muskulus yang tadi terlihat di lateral Yaitu adalah muskulus flexor digitorum superficialis Muskulus flexor digitorum superficialis Itu untuk muskulus-muskulusnya Selanjutnya kita akan mempelajari jaringan-jaringan ikat Yang terletak di daerah kruris maupun daerah pedis Yang pertama yang menonjol yang di tadi adalah penanda bagian kaudal Yaitu adalah oscalkaneus Di tuber kakis melekat suatu jaringan ikat yang besar Yang disebut sebagai tendo hamstring Atau tendo kalkaneus komunis Tendo hamstring atau tendo kalkaneus komunis Nah kemudian ke depannya Kita akan mempelajari tendo-tendo yang ada di daerah osa tarsal Yang pertama kita akan menemukan satu tendo Yang merupakan lanjutan daripada muskulus peroneus longus Sehingga nama tendonya adalah tendo muskulus peroneus longus Tendo muskulus peroneus longus Kemudian kita agak geser sedikit ke daerah dorsal Maka kita akan menemukan suatu tendo Didekat daripada tendo muskulus peroneus longus Yang disebut sebagai tendo muskulus extensor digitorum lateralis Tendo muskulus extensor digitorum lateralis Dimana tendo ini juga akan berlanjut ke daerah metatarsal Yaitu di bagian sini Nah selanjutnya tendo selanjutnya Yaitu adalah di bagian lebih medial Yang disebut sebagai tendo muskulus extensor digitorum longum Tendo muskulus extensor digitorum longum Dimana tendo ini juga sama akan berlanjut ke daerah metatarsal Yaitu pada bagian yang ini Dan tendo terakhir yang ada di daerah tarsal Yaitu yang pertama ini yang besar Yang disebut sebagai tendo muskulus peroneus tertius Tendo muskulus peroneus tertius Seperti itu Nah kemudian tendo-tendo tadi Yang ada di daerah osatarsal Maka selanjutnya kita akan mempelajari tendo-tendo Yang ada di bagian metatarsal Saya ulangi kembali Di daerah metatarsal bagian dorsal Tadi kita dapat menemukan tendo muskulus extensor digitorum lateralis Dan juga yang di bagian medial Kita akan menemukan tendo muskulus extensor digitorum longum Dimana di antara kedua tendo tadi Kita akan menemukan suatu muskulus yang kecil Yang berwarna coklat Yang disebut sebagai muskulus extensor digitorum brevis Muskulus extensor digitorum brevis Nah kemudian ke bagian bawah Maka akan berubah menjadi tendo Seperti itu Nah sedangkan tendo yang berada di bagian belakang Daripada osatarsal Kita akan menemukan dua tendo dan satu muskulus Yang pertama Tendo yang berada paling di superficial Itu disebut sebagai tendo muskulus flexor digitorum superficialis Tendo muskulus flexor digitorum superficialis Sedangkan di bagian bawahnya Atau di bagian profundanya Kita akan menemukan tendo juga Yang disebut sebagai tendo muskulus flexor digitorum profundus Tendo muskulus flexor digitorum profundus Dan di bagian yang paling melekat dengan osatarsal Kita akan menemukan muskulus yang sifatnya tendinosus Yang disebut sebagai muskulus interosseus Muskulus interosseus Nah kemudian tendo-tendo tadi Itu diikat oleh suatu jaringan ikat Dimana jaringan ikat tersebut Ada yang di bagian proximal dan bagian distal Yang di bagian proximal Itu disebut sebagai retinaculum extensoria proximal Sekali lagi Retinaculum extensoria proximal Sedangkan yang di bagian bawah Diikat oleh suatu jaringan ikat Yang disebut sebagai retinaculum extensoria distal Yang di bawah adalah retinaculum extensoria distal Dimana fungsi daripada retinaculum tadi Yaitu adalah memfiksasi tendo-tendo tadi Supaya tidak tercerai berai Itu untuk pelajaran daripada jaringan ikat Selanjutnya kita akan mempelajari inervasi Nah inervasi utama yang berasal dari Yang akan menginervasi daerah kruris maupun daerah pedis Yaitu adalah nervus peroneus komunis Nervus peroneus komunis Dimana nervus peroneus komunis ini Akan mencabangkan dirinya menjadi empat Yang pertama kita melihat adanya dua cabang kecil Yang dia menuju Di antara musculus peroneus longus Dan musculus extensor digitorum lateralis Dua nervus ini Dua cabang nervus tadi disebut sebagai Ramus muscularis nervus peroneus komunis Namanya adalah Ramus muscularis nervus peroneus komunis Kemudian cabang selanjutnya Kita akan menemukan dua nervus kecil Di sini Nah yang pertama kita akan melihat Adanya nervus yang akan masuk di antara dua musculus Yaitu di antara pertama musculus extensor digitorum lateralis Dengan musculus flexor digitorum lateralis Yang terselit di antara dua musculus tersebut Disebut sebagai nervus peroneus profundus Nervus peroneus profundus Sedangkan nervus yang hanya berjalan di daerah superficial Dari musculus extensor digitorum lateralis Maka disebut sebagai nervus peroneus superficialis Nervus peroneus superficialis Dan cabang terakhir merupakan cabangnya paling panjang Yang disebut sebagai nervus cutaneus surae lateralis Nervus cutaneus surae lateralis Seperti itu untuk inervasi yang ada di daerah kruris maupun daerah pedis Selanjutnya kita akan mempelajari vaskularisasi dari regio kruris maupun daerah pedis Yang pertama Diingatkan kembali Yang seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya Terdapat suatu arteri yang dibelakang daripada ospatela Yang disebut sebagai arteri femoralis caudalis Arteri femoralis caudalis Di mana arteri femoralis caudalis ini juga dapat ditemukan di daerah medial Nah sekalian mengingat-ingat kembali materi sebelumnya Maka di daerah kanalis femoralis kita akan menemukan arteri yang sangat besar Yang disebut sebagai arteri femoralis Di mana cabang pertama arteri femoralis adalah arteri safena Yang nanti akan berlanjut sampai ke regio kruris Seperti itu Ini adalah arteri safena Nah kemudian kembali lagi Ini cabang selanjutnya Masih disebut Sorry mohon maaf Nah yang saya tunjuk ini Itu masih disebut sebagai arteri femoralis Sedangkan nanti akan bercabang kembali Menjadi arteri femoralis caudalis Yang tadi terlihat di daerah lateral Ini adalah arteri femoralis caudalis Nah kemudian Yang saya tunjuk masih berupa arteri femoralis Yang akan mencabangkan dirinya lagi menjadi arteri yang menuju ke daerah patela Atau ke daerah genu Yang disebut sebagai arteri genukularis descendent Arteri genukularis descendent Dan setelah itu Arteri femoralis akan melanjutkan dirinya sebagai arteri poplitea Arteri poplitea Di mana arteri poplitea akan bercabang menjadi dua Nah cabang pertama dari arteri poplitea Itu kita temukan di daerah belakang daripada muskulus gastrocnemius Yang ini kita lihat ada warna merah-merah Itu disebut sebagai arteri tibialis caudalis Arteri tibialis caudalis Yang berjalan bersampingan dengan suatu vena Yang disebut sebagai vena savena lateralis Vena savena lateralis Sedangkan arterinya adalah arteri tibialis caudalis Seperti itu Nah sedangkan cabang kedua Daripada arteri poplitea Yang pertama itu adalah arteri tibialis cranialis Yang bisa kita lihat pada daerah dorsal dari ostibia Ini adalah arteri tibialis cranialis Nah arteri tibialis cranialis Akan melanjutkan dirinya ke daerah osatarsal Di bagian dorsal Yang kita sebut sebagai arteri dorsalis pedis Arteri dorsalis pedis Nah arteri dorsalis pedis akan melanjutkan dirinya ke daerah dorsal Daripada metatarsal Yang disebut sebagai arteri metatarsal dorsalis 3 Arteri metatarsal dorsalis 3 Kemudian arteri ini akan melanjutkan diri ke bagian paling caudal Di daerah digiti Atau di daerah osat digiti Yang disebut sebagai arteri digitalis plantaris Arteri digitalis plantaris Sekian untuk pembelajaran daripada regio kru rispedis pada hari ini Jangan lupa belajar di rumah Sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih Terima kasih